11 kali yang mas Turan mau mandi disini ya ternyata walau airnya tuh dingin tapi nah guys di kesempatan kali ini guys kita akan nonton sebuah video dan video ini adalah air terjun kenung kendang guys air terjun ini merupakan salah satu air terjun yang begitu cantik di Indonesia guys dan kalau menurut teman-teman semua antara alam dan juga pembangunan mana satu yang menjadi pilihan kalian guys nah kita akan sama-sama nonton isi kandungan video ini dan tanpa buang-buang waktu mari kita sama-sama nonton video ini let's go destinasi wisata air terjun gedung kandang di Gunung Kidung Yogyakarta sekarang tinggal kenangan guys air terjun ini hilang karena terdampak proses pembangunan jalan alternatif Gunung Kidung Sleman padahal air terjun gedung kandang ini salah satu destinasi wisata yang paling sering didatengin sama wisatawan asing air terjun gedung kandang ini tuh air terjun musliman dan biasanya sangat sayang guys pas musim hujan nah karena bagus air terjun ini sering disebut sebagai ubutnya Jogja tapi sayangnya sekarang semua udah berubah dan gak bisa balik lagi seperti semula sebelum ada proyek dari pembangunan jalan masyarakat sekitar dari awal udah mengusulkan agar menghindari kawasan air terjun karena takut merusak tapi karena proses pembangunan jalan alternatif ini perlu banyak kalat berat dan akses pulang masuk cuma bisa lewat air terjun aja akibatnya air terjun pun jadi rusak parah sekarang meskipun airnya masih mengalir bentuk air terjunnya udah gak sebagus dulu lagi guys terus menurutnya tapi cantik guys kalian ada yang udah pernah pergi ke sana belum? coba komen dong solo traveling with mas Dolan ke air terjun gedung kandang video-video ini dari tiktok guys ya kalau menuju ke lokasinya kita bisa naik mobil ataupun motor nah sekitar 45 menitan dari pusat kota untuk sampai di loketnya nah ini kita udah sampai di loketnya dan harga tiket masuknya itu 7 ribu dan parkir 2 ribu nah kalian bakal lewatin tangga kayak gini tangganya itu udah bagus dan akses jalannya kesana tapi ini lumayan panjang gitu dan mas Dolan mau minum dulu istilah sebentar disini sambil lihat view dari atas gini ayo kita lanjutin lagi rutenya untuk menuju ke bawah karena perjalanannya masih panjang nah ini mas Dolan nanti lagi karena udah capek jauh ini cakep sih kalau dilihat dari sini ternyata ternyata tracking yang lumayan juga aku kira sedekat itu ternyata jauh juga makin dekat dengan air terjunnya tangganya yang bagus itu akan ngilang dan jadinya kayak gini tanah kayak gini dan kalian bakal lewatin kebun warga nah air terjun ini juga ya supaya gak merusak tanaman disana nah kalau kalian udah liat air terjun yang kayak gini berarti pertandanya kamu udah dekat dengan air terjun kedung kandang di pusat bawahnya nah ini mas Dolan lari dulu disini nah setelah puas lain lari mas Dolan lanjutin ke bawah nah kita buang air kecil dulu di toiletnya udah ada toiletnya jadi gak usah pusing ya kalau mau buang air kecil ternyata disini juga bisa mancing karena mas Dolan nemu orang mancing disini nah ini love you air terjun kedung kandangnya nah mas Dolan tiba-tiba lepas kaos kaki kan tapi kaos kakinya untung aja gak hanyut ya nah ini kita lanjut mau ke atas supaya kita bisa liat dari atas gitu ini kayak yang wah guys nah ini tiba-tiba mas Dolan tuh sungguh ke atas gini kan tapi tiba-tiba mas Dolan itu tuh masuk ke air gitu kan santik kun air terjun guys karena udah basah celananya semuanya yaudah sekalian mas Dolan mau mandi disini ya ternyata walau airnya tuh dingin santik kun air terjun kan kayaknya pulang-pulang dari sini mas Dolan gatu-gatu deh karena itu airnya kotor gitu deh liat tuh airnya tuh warna cokelat gitu kan oh iya hati-hati ya karena dia aduk ke sawah tuh biasanya banyak ular gitu karena beberapa orang kesini itu ketemu ular nah karena mas Dolan udah puas main disini kita lanjut makan nah mas Dolan makan di suatu mbak jam nah ini katanya tuh legend gitu harga menunya ini ya aku kasih tunjuk ke kalian nah untuk gorengannya sama satenya tuh kita ambil sendiri jangan lupa dihitung biar gak lupa pas bayar nah ini keliatan penampakannya tuh kayak gini wuih enak guys enak banget tapi kita coba dulu ya rasanya tuh seenak apa sih oke selamat selamat mencoba ini wajib dicoba dan paling kesuka gorengan siitunya enak banget yaudah ya set dulu dan dolan kemudian oke guys jadi itu dia air terjun kendang jadi ini sebenarnya air terjun ini masih ada ataupun sudah berubah total guys buat teman-teman Indonesia yang lebih mengetahui silahkan komen di ruang komentar di bawah guys dan jujur guys ini benar-benar kalau lihat tadilah air terjun dia kan memang unik dan memang saya tau lah kenapa banyak wisatawan yang pernah hadir kesana turis-turis dari luar datang untuk melawat disana sebab air terjun dia begitu cantik tapi apa yang dikatakan air terjun itu sudah tidak seindah dulu guys karena pembangunan infrastruktur kan jadi banyak perubahan sudah-sudah rosak sudah itu air terjun saya pun tidak tahu saya pun kurang tahu guys kalau-kalau itu berita benar atau tidak tapi buat teman-teman yang mengetahui mana tau ada orang yang tinggal di sekitar situ yang mengetahui kan silahkan komen di ruangan komen di bawah nah inilah air terjun salah satu air terjun yang begitu indah di Indonesia menjadi daya tarikan gitu jadi moga-moga video ini memberi manfaat memberi kalian apa ini inspirasi gitu memberi manfaat dan hiburan gitu lah buat teman-teman yang nonton saya rasa sampai disini saja video saya pada kali ini moga teman-teman suka dan terhibur dengan video ini kita akan jumpa lagi di video yang akan datang to people salam santun damai dan salam silaturami terima kasih kerana menonton assalamualaikum salam nusantara to people yo teman-teman ojolali disubscribe yo channel ku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati